Apa saja ya proses-proses yang terjadi untuk membentuk sebuah hendapan atau sedimen? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video materi sedimentologi berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemui teman-teman semua untuk belajar kebumian. Dan semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSF kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu, yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang sedimentologi. Nah, untuk sedimentologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari proses pembentukan, transportasi, dan deposisi dari material. Yang kemudian akan terakumulasi sebagai sedimen. Nah, untuk pembentukan sedimen, tahap awalnya adalah pelapukan, yaitu pelapukan batuan. Hancurnya batuan menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, setelah pelapukan terjadi, maka material-material yang lebih kecil tadi akan ditransportasikan. Nah, untuk transportasi material-material tadi, itu bisa menggunakan air, angin, ataupun es. Ataupun nanti bisa juga dalam gravitasi. Setelah tertransportasi, nah namun nanti juga energi transportasi itu juga bisa habis. Nah, karena juga bisa habis dan tidak ada tenaga untuk mentransportasikan material-material tersebut, maka material tersebut akan diam dan juga akan terendapkan atau nama lainnya terdeposisi. Agar suatu material bisa ditransportasikan, maka material tersebut harus diubah ukurannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, proses perubahan batuan atau material menjadi lebih kecil ini disebut dengan proses pelapukan. Untuk proses pelapukan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pelapukan fisika dan kimia. Nah, untuk pelapukan fisika di mana di sini tidak terjadi perubahan secara kimia dari material tersebut. Nah, yang pertama bisa disebabkan karena suhu. Dengan adanya suhu, maka material-material tersebut ketika suhunya mendingin akan menyusut dan ketika memanas akan merekah. Nah, ketika merekah, batuan tersebut akan pecah, sehingga ketika pecah, materialnya menjadi berukuran lebih kecil lagi. Nah, kemudian untuk yang kedua bisa disebabkan karena hilangnya tekanan. Yang dimaksud hilangnya tekanan, kita coba amati ilustrasi pada gambar di bawah ini. Nah, misalkan terdapat batuan buku instrusif Pluton. Nah, ketika Pluton tersebut, karena berada di dalam, sehingga dia ditekan dan menerima beban dari batuan-batuan yang ada di atasnya. Nah, ketika batuan-batuan yang ada di atasnya tersebut hilang, akibat tererosi, maka beban tersebut hilang, tekanannya hilang, sehingga Pluton tersebut bisa merekah. Nah, ketika merekah, maka batuannya akan pecah dan berubah ukurannya menjadi yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah Frost Wedging. Nah, untuk Frost Wedging sendiri, seperti pada gambar, jadi di mana awalnya air masuk ke celah-celah batuan. Nah, ketika air tersebut masuk ke celah batuan dan tiba-tiba suhunya mendingin hingga air tersebut berubah jadi es, maka densitasnya akan menurun. Ketika densitas menurun, maka volumenya akan bertambah. Ketika volumenya bertambah, maka akan mendesak sehingga akan memecah batuan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah pelakukan secara kimia, di mana di sini terjadi alterasi kimia dari material-material tersebut. Nah, di sini bisa teralterasi atau terubahkan komposisinya akibat air, oksigen, dan karbon dioksida yang ada di atmosfer yang mengakibatkan mineral atau material-material tersebut menjadi larut. Nah, contohnya adalah Felspar. Ketika Felspar terkena hujan asam, maka dia akan terjadi reaksi kimia sehingga akan larut membentuk mineral lempung. Nah, karena pelakukan ini mengubah ukuran, material-material menjadi lebih kecil. Nah, untuk ukuran-ukuran tersebut bisa diklasifikasikan menggunakan skala Uden-Wenworth seperti pada tabel berikut ini. Nah, skala Uden-Wenworth ini juga bermanfaat untuk penamaan batuan sedimen yang tipe plastik. Kemudian, setelah proses pelakukan terjadi, maka material-material tersebut akan tertransportasi. Untuk agen-agen transportasi atau medium transportasi, yang pertama akan kita bahas adalah air. Nah, untuk air sendiri, di sini untuk proses transportasinya, ini dibagi menjadi dua, yaitu bed load dan suspended load. Untuk bed load sendiri, di sini apabila material-materialnya bersinggungan dengan aliran di dasar sungai. Nah, untuk bed load sendiri, contohnya adalah material-material yang berukuran pasir dan juga gravel atau kerikil dan di atasnya. Nah, untuk bed load sendiri, di sini dibagi menjadi dua, yaitu traksi dan saltasi. Untuk traksi sendiri, di sini merupakan di mana material-material partikelnya selalu bergerak di dasar sungai. Jadi, selalu bersinggungan dengan dasar sungai. Contohnya adalah rolling, apabila partikelnya menggelinding, kemudian sliding, apabila materialnya meluncur dan creeping, apabila material-material yang tertransportasikan merayap. Nah, kemudian untuk tipe bed load yang kedua adalah saltasi, apabila di sini partikelnya bergerak meloncat-loncat. Jadi, dia tidak selalu bersinggungan dengan dasar sungai, namun masih di dasar sungai hanya geraknya meloncat-loncat. Nah, agar lebih mudah, coba kita amati gambar berikut. Nah, kemudian untuk suspended load sendiri, biasanya material-materialnya adalah material yang berukuran lanau dan juga lempung. Nah, untuk suspended load sendiri, di sini merupakan, nah, bercampurnya material-material tersebut bersama dengan aliran sungai di atas dasar sungai. Nah, jadi karena materialnya kecil, sehingga dia bercampur dengan aliran sungai dan tidak bersinggungan dengan dasar sungai. Kemudian, untuk medium transportasi yang kedua adalah udara. Nah, biasanya untuk medium transportasi udara ini terjadi di bentang alam eolian, yaitu dia mengakut material-material pasir atau sejenisnya atau yang lebih kecil. Nah, kemudian untuk medium transportasi yang ketiga adalah es atau gletser. Nah, untuk es atau gletser ini merupakan medium transportasi yang memiliki energi yang paling besar. Nah, karena memiliki energi yang paling besar, sehingga bisa mengakut material-material yang besar. Nah, karena bisa mengakut material yang besar, apalagi material-material yang kecil, sehingga semuanya akan bercampur dan akan menghasilkan sortasi yang buruk. Kemudian, untuk yang keempat adalah medium transportasi menggunakan gravitasi. Nah, biasanya gravitasi ini terjadi ketika material-material tersebut sedang menuruni lereng. Nah, di sini contohnya ada dua. Yang pertama, ketika di darat contohnya adalah debris flow dan nanti ketika terdeposisi akan membentuk aluvial vent. Sedangkan untuk di laut, biasanya ketika menuruni lereng di continental slope, itu akan terjadi arus turbit, sehingga nanti akan membentuk boma sequence. Nah, ketika energi-energi transportasi ini habis, maka partikel-partikel tersebut tidak bisa ditransportasikan lagi, sehingga akan menghasilkan proses deposisi atau endapan atau sedimen. Nah, sekarang kita akan mencoba review materi sedimentologi. Nah, kita coba perhatikan gambar berikut ini. Untuk yang pertama kita bahas, bisa dilihat bahwa di sini merupakan bentang alam fluvial. Nah, untuk bentang alam fluvial sendiri merupakan transportasinya menggunakan medium air. Kita tahu bahwa medium air untuk tipe transportasinya dibagi dua, yaitu bed load apabila berukuran pasir ataupun gravel dan juga suspended load ketika berukuran lebih kecil, yaitu seperti lanau dan juga lempung. Nah, nanti ketika energinya habis di muara, dia akan membentuk bentang alam delta atau estuarine environment. Nah, kemudian di sini untuk eolian environment, nah ini bentang alam eolian. Nah, di sini transportasinya menggunakan agen berupa angin. Nah, nanti ketika terdeposisi dia akan membentuk bentang alam seperti humu pasir. Nah, kemudian untuk glasier sendiri atau agen transportasinya menggunakan es merupakan di sini energi yang paling besar. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang transportasinya menggunakan gravitasi, nanti ketika energinya sudah habis akan membentuk aluvial fan. Nah, sedangkan yang di laut di sini nanti di continental slope tersebut akan membentuk, akan terjadi transportasi secara gravitasi dan ketika energinya habis, sudah sampai bawah, maka akan terbentuk bomas quen secara kolom sedimennya. Nah, atau nanti secara morfologi membentuk deep sea marine fan. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.